Pemirsa Pura Widya Dharma di Wedomartani Sleman menggelar upacara untuk meneguhkan Pura sebagai tempat suci. Upacara yang berlangsung setiap 15 atau 25 tahun sekali ini dihadiri Wakil Bupati Badung Provinsi Bali Iketut Suisa. Pura Widya Dharma yang berada di Dusun Panjen Desa Wedomartani Ngeplak Sleman daerah Stimewa Jawa Jakarta menggelar upacara Memungkah Ngenteklingji Pantudusan Uras Pati Kalpa. Upacara ini dimaksudkan untuk meneguhkan kembali keberadaan Pura sebagai tempat suci. Namun karena banyak bangunan baru di lengkungan Pura perlu dilakukan pensucian kembali. Tidak hanya dengan menggunakan budaya Bali secara keseluruhan, upacara yang dihadiri Wakil Bupati Badung Provinsi Bali Iketut Suisa juga ditampilkan budaya Jawa yang berupa tarian Jawa dan keberadaan bregodo serta gunungan sayur mayur. Pada kegiatan yang diikuti umat Hindu Dharma dari daerah Istimewa Jawa Jakarta dan sekitarnya, bersamaan dengan kegiatan ini Wakil Bupati Badung menyerahkan bantuan sebesar 400 juta rupiah untuk Pura Widya Dharma. Diharapkan setelah upacara ini kesucian Pura tetap terjaga dan keseimbangan Buana Agung dan Buana Alit pun kembali tercapai. Bukan ikut dapat menyaksikan pelaksanaan upacara yang amat suci dan betapa kita muliakan upacara ini. Sehingga dengan digan, secara niskalel kami juga ikut bisa mendoakan. pelaksanaan upacara ini, saya juga ikut mengembangkan umat bayar ma dalam menyakseskan dan menyelesaikan segala proses dari pelaksanaan upacara ini. Untuk memantapkan kembali berdirinya Pura ini sebagai tempat suci dalam Hindu. Kenapa? Ini perlu dilakukan? Karena sudah banyak dibuat bangunan baru. Sudah lama tidak diadakan upacara untuk memantapkan kembali antungan tegelingih ini. Ini biasanya berulang sekitar 15 sampai 25 tahun akan diadakan upacara yang sama. Kami umat Hindu di DIA karena tinggal di sini, ini ingin membaur dengan budaya lokal. Kita selalu menampilkan Jawa dan Bali. Karena itu budaya, sebenarnya budaya Bali Jawa itu kan mempunyakan satu rumput.